Arwana masuk ke kolam koi Barusan lempar arwana ke kolam koi Kenapa? Karena memang ikan arwana ini sebelumnya tinggal di Pitbull Academy Nah, semenjak pandemi Pitbull Academy tutup Sehingga tidak ada lagi yang merawat ikan ini Yang tadi biasanya mengganti airnya Kasih makannya sudah tidak ada lagi Jadi saya lihat kualitas ikan ini menurun Dari situ saya putuskan untuk saya bawa pulang Karena di Pitbull masih tutup Nah, semenjak dia di rumah Itu saya taruh di bak karantina Nah, bak karantinanya ini 1 meter Dari bulan September dia di bak ini Nah, sebelum Ikan ini ada namanya ya Ikan ini ada namanya Kalau anak-anak Pitbull pasti sudah tahu Namanya adalah si Soba Jenisnya adalah RTG Red Tail Golden Ukurannya 40 cm Ikan ini sebenarnya di bulan September itu Sudah gue masukin ke kolam ya Sudah gue masukin ke kolam Tapi kenapa gue putuskan untuk taruh di bak karantina Karena pada saat di kolam Dia suka ngebully salah satu ikan koi yang ada di kolam ini Karena ikan koi itu ukurannya lebih kecil dari dia Mungkin 35 cm atau 40 cm Nah, sering dibully Kelihatan dari sisiknya ada bekas gigitannya si Soba Dari situ Karena si Soba nakal Gue putuskan untuk dia Gue karantina lagi Di bak karantina tadi Sehingga Supaya ikan koi nya bisa recover Nah, yang mana yang sering dibully sama dia tuh Yang paling bawah tuh Kelihatan gak tuh Nah, kita lihat Yang jadi korban bullian dia adalah si Ochiba Pada saat itu dia ukurannya baru 35 cm ya 35 cm Dia dibully Untuk menyelamatkan jiwanya Terpaksa si Soba harus diamankan Nah, kenapa sekarang dibalikin? Ya, karena sekarang si Ochiba ini udah lebih gede daripada dia Udah 50 cm-an gitu Nah, salah satu kendala arwana di kolam koi adalah mengenai makanannya Karena arwana itu makannya pilih-pilih ya Kalau koi itu apa juga dimakan Nah, barusan Gue lempar Megat Megat ini salah satu makanan favoritnya ikan koi Dan harusnya arwana juga suka Karena dia rasanya bener-bener rasa daging ya, protein Nah, kita lihat Maukah si arwana ini makan megat? Kita lihat Iya, mau Mantap Nah, kalau dia mau makan Berarti kita gak Udah satu masalah sudah selesai Untuk makanan dia Karena kalau dia kenyang Dia gak akan begitu galak Kalau dia lapar, dia galak banget Akan nyerang koi-koi yang lain Nah Mudah-mudahan ya dengan ikan ini masuk ke kolam koi Dia bisa bertumbuh lebih besar Karena emang ikan ini Ukuran tubuhnya itu menyesuaikan tempat tinggalnya Kalau tempat tinggalnya cuma seneter Ya dia akan tumbuh di bawah itu Nah, ikan ini Kolam ini kan sangat besar Dan juga kena sinar matahari Pastinya Dan arusnya juga tebal ya Harusnya deras gitu Jadi mudah-mudahan ini akan memacu otot-ototnya dia Agar dia tumbuh lebih besar Lebih tebal Dan warnanya juga mengkilat Nah, kalau megat ini Ikan-ikan koi sih doyan banget Si macan dan si panjul tuh Waduh, doyan banget dia makan megatnya ini Terus Nah, kelihatan disini juga Si Hitler Si Ochiba Sekarang ini dia udah Jauh lebih besar ya Tapi kayaknya dia masih takut nih Mungkin masih inget dia pernah digebukin Nama si Soba Makanya dia masih menghindar-menghindar Kalau ketemu si Soba Ya mudah-mudahan Kedepannya akan terus gua pantau Apakah si Soba Masih nyerang si Ochiba Atau dia udah damai Kalau udah damai berarti Ya aman Si Soba akan tinggal di kolam ini Untuk waktu yang cukup panjang Mudah-mudahan Ikan ini bisa hidup berdampingan Dan damai Sehingga semua makhluk bisa berbahagia Terutama buat si Ochiba nih Yang dulu digebukin Sekian videonya Sementara Terima kasih Bebicara Bebicara Sementara ли Terima kasih.